Saudara di tengah merebaknya COVID-19, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu menyatakan akan tetap menyalurkan dana stimulan tahap 2 sesuai peruntukannya. Pihak BPBD menyampaikan pelayanan informasi dan data penerima dana tersebut dilakukan melalui via telepon. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu saat ini terus melakukan penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak tahap kedua. Kepada penyintas bencana di Kota Palu meski ditinggal situasi menghadapi COVID-19. Namun untuk memperoleh informasi dan data penerima dana perbaikan rumah rusak tersebut, pihak BPBD melayani masyarakat melalui via telepon. Tidak hanya penerima dana stimulan, perataan bagi penerima hunian tetap juga dilakukan dalam metode yang sama. Menurut pihak BPBD, hal itu dilakukan sesuai dengan upaya pemerintah Kota Palu dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 yang salah satunya adalah melarang adanya kegiatan mengundang banyak orang. Berkaitan dengan penyaluran dana bantuan untuk rumah rusak berat, sedang dan ringan, kalau kita berbicara menyangkut masalah kaitan, ada kaitan. Namun tetapi kami selaku, di sektor daripada penanganan bencana ini kami tetap bergerak dan bekerja semaksimang mungkin guna pemenuhan kebutuhan. Olehnya kami dari unsur BPBD tetap menyalurkan dana stimulan dan tetap mengindahkan daripada aturan-aturan yang ada. Seperti tidak boleh mengumpulkan warga, itu yang pertama. Dan yang kedua kami menyalurkan dengan sistem bila perlu door to door. Saat ini pihak BPBD Kota Palu tengah menyalurkan dana stimulan tahap 2 kepada korban bencana yang masuk dalam data penerima. Pihak BPBD mengaku akan terus berupaya menyalurkan dana tersebut meski ditinggal situasi merebaknya COVID-19. Rizky Budiman, Kontributor TV Riosolawesi Tengah.